Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah kabar saya sendiri baik-baik saja Alhamdulillah oke-oke saja sih Alhamdulillah baik Bulan November ini termasuk banyak sejarah sih ya Salah satunya adalah Hari Pahlawan Ada juga Hari Guru Nasional atau PGRI Ada juga Hari Anak Internasional Ada Hari Pahlawan dah ya Mungkin yang paling besarnya adalah Hari Pahlawan ya Hari Pahlawan Pertempuran di Surabaya Berakhirnya perang di Surabaya Pertempuran yang are-are Surabaya ini Adanya terjadi pertempuran besar di Surabaya Antara pihak tentara Indonesia dengan pasukan Inggris Ini pertama kalinya pasukan Indonesia menentang pasukan asing Semenjak proklamasi keberdekaan nasional pada tahun 1945 Nah revolusi nasional ini menjadi simbol nasional atau perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme pada saat itu Kemudian pertempuran itu merupakan pertempuran terbesar setelah kemerdekaan Oleh sebab itu Pak Soekarno itu menjadikan 10 November sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita yang gugur pada saat itu Kalau kata pahlawan ya Menurut saya pahlawan itu adalah orang yang memberikan perubahan Seorang yang bisa mengorbankan sesuatu atau seorang pejuang hebat Yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia sampai seperti sekarang ini Bahkan dia rela berkorban Demi kebaikan orang lain dan sekitarnya Ayah saya Kalau pahlawan yang saya jolakan sih Khalid bin Wan Bimuhammad, guru dan tentunya orang tua Karena saya di dunia pendidikan mungkin milih pahlawan-pahlawan yang berkecimpung di dunia pendidikan Kayak Ki Hajar Dewantoro misalnya Pahlawan idola aku tuh ada 3 RAKT ini Kemudian Jendral Sudirman dan juga Kapitan Patimura Mau gak jadi seorang pahlawan Mau sih pastinya dengan rencananya ke depan itu 100% yakin diri sendiri bisa memiliki tekad yang kuat Seperti pahlawan-pahlawan berjasa di luar sana Kalau saya rasa sih semua adalah seorang pahlawan Karena rata-rata semua orang bisa memberikan perubahan yang baik Nah dalam hal ini kita di era globalisasi Bisa saja memerankan apapun yang kita bisa Sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kemauan kita, kemampuan kita Untuk menjadi pahlawan Caranya mungkin pertama kita harus keluar dulu dari zona nyaman Kemudian kita harus rela berkorban, kita harus ikhlas Kemudian juga menjadi lebih baik ke depannya Dan kita harus belajar menjadi lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'at Seorang pahlawan adalah orang yang berjasa terhadap kita Orang yang telah menghormankan jiwa raga mereka dan bahkan harta mereka untuk agama mereka dan bangsa mereka Oleh karena itu Sendaknya kita berterima kasih terhadap mereka dan mendoakan mereka Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang tidak berterima kasih kepada seorang manusia yang telah berjasa kepada kita Maka dia tidak berterima kasih kepada Allah s.w.t Oleh karena itu di hari pahlawan ini kita mendoakan mereka Atas jasa-jasa mereka Semoga Allah s.w.t memberikan ampunan kepada mereka Keberkahan kepada mereka Yang mana mereka telah berjasa terhadap kita dan bangsa kita Bagi kita yang telah menikmati kemerdekaan tersebut Andanya mengisi kemerdekaan yang telah susah payah mereka perjuangkan dan rebutkan Dengan hal-hal yang baik Dengan belajar Dan dengan senantiasa melakukan hal-hal yang berguna buat agama kita Buat bangsa negeri kita yang tercinta ini Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!